Hai selamat malam sahabat sonora dimanapun anda berada Sudah ketemu lagi kita di hari Kamis ya seperti biasa Jam 10 waktu Indonesia Barat sampai jam 12 tengah malam nanti Waktu Indonesia Barat kita akan bersama-sama Di acara seksi Udah denger dong suaranya Dr. Boyka Dianugraha dan juga saya Mira Hamza yang menemani anda untuk malam hari ini Dan tentunya apa ya untuk tema hari ini yang ditunggu-tunggu Yang banyak juga pertanyaan dari minggu-minggu kemarin dok Ya pastinya mengenai seks pasca melahirkan Aduh ini aduh udah melahirkan kira-kira berapa lama lagi ya Supaya bisa menemani sang suami Nah kayak gini kan suka banyak pertanyaannya nih setelah melewati masa panjang kehamilan dan juga melahirkan Kadang tubuh seorang ibu tuh harus menyesuaikan kembali loh dengan aktivitas sehari-hari dok Betul banget Gak terkecuali dengan tim itu ya Dan biasanya yang paling mereka takutkan adalah Kok saya mau melakukan hubungan seks Kayaknya gemuk ya Jadi mereka ada kekhawatiran-kekhawatiran itu yang juga harus diperhatikan Ya artinya ya tunggu dong 6 bulan AC eksklusif dulu Baru menurusin badan Satu Kedua ketakutan karena saya udah gak ada tenaga lagi nih Waktu yang dipakai habis untuk melakukan si debai Ya karena nangis melulu dan sebagainya Yang ketiga ketakutan yang ketiga adalah ketakutan untuk hamil baru juga ini udah minta lagi Ntar gimana kalau saya hamil Ini aja belum selesai sakitnya perihnya Habis melahirkan ya Kemudian yang keempat adalah Keringnya daripada vagina Karena apa? Karena pada saat itu Menyusui Prolaktin naik Kemudian Akibatnya estrogen tidak keluar Akibatnya vagina terasa kering sehingga hubungan seks merasa terasa tidak menyenangkan Jadi menyebalkan Iya Yang kelima adalah beberapa mereka khusus yang mengalami yang baby blue syndrome Ya artinya udah gak suka ngurus bayi gak suka juga ngurus suami Disitu biasanya baby blue syndrome harus membutuhkan konsultasi-konsultasi yang intens ya Untuk mengembalikan rasa percaya diri mereka Oke Tapi yang pas banget kapan waktu untuk kembali berhubungan seks setelah melahirkan? Setelah 40 hari Biasanya 40 hari selesai Masa nifas itu sudah 7 minggu Sudah kembali Apa yang namanya Rahim mengecil kembali Lohia atau cairan sudah mulai memutih kembali Yang tadinya merah Jadi putih dan sudah boleh Pada yang sesar biasanya dokter ya kalau bisa sih 3 bulan 3 bulan ya Karena apa sesar itu kan operasi ya Takutnya nanti pencet-pencet dan rasa sakit di perut juga belum sembuh banget Ya udah tunggu 3 bulan lagi Sambil 3 bulan itu juga dia mencari teknik KB yang baik ya Mencari KB yang baik agar supaya tidak hamil lagi Apalagi sesarkan dia harus ditunggu harus 2 tahun Sementara untuk yang sesar ada kemungkinan gak sih dok maaf maaf nih Udah ada denger gak bahwa setelah dia sesar melakukan hubungan intim Lepas caitan Memang meskipun itu jarang ya Kemungkinan itu tetap ada Oh beneran ya dok Ada ya terutama mereka-mereka yang Males membersihkan Daerah Gitu loh Males membersihkan daerah Kalian bisa dikasih alkohol Dikasih misalnya Jaitan yang diterit itu ya dok Kemudian dia diamkan saja Tidak diganti-ganti Bisa saja terjadi Ya meskipun secara normal sih dalam 2 minggu juga sudah kering Cuman kan kadang-kadang di dalam kita tidak tahu Makanya Pasien-pasien saya sih kalau saya selalu katakan Oke 40 hari pasca melahirkan Normal 3 bulan pasca sesar Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.